Ketika matahari telah jauh condong ke barat, maka Adipati Cipang menghentikan kudanya. Lalu ia pun memanggil Anderpati, Soreng Pati, dan Soreng Rono. Kita sudah sampai di daerah Kudus, sedikit ke barat adalah Sungai Serang, sedangkan di sebelah utaranya adalah daerah Tanggul Angin, kata Aryo Penangsang. Anderpati, Soreng Pati, dan Kau Soreng Rono, kita berpisah di sini. Aku bersama Anderpati akan menuju Panti Kudus, sedangkan Kau Soreng Pati, dan Soreng Rono, bersama prajurit Cipang, Semuanya bermalam di hutan, di tepi Sungai Serang, agak di sebelah selatan daerah Tanggul Angin, kata Aryo Penangsang. Ingat, kalian jangan terlalu dekat dengan jalan yang menuju ke Demak. Kalian harus bersembunyi di hutan. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu, kalau ada 25 prajurit Cipang, bermalam di dalam hutan, di Kudus. Kata Sang Adipati Baikan Jeng Adipati Kata Soreng Pati, dan Soreng Rono hampir bersamaan. Aku bersama Anderpati, akan bermalam di Panti Kudus, dan akan pulang, menemui kalian besok siang, atau sore harinya. Kata Penangsang Kita berpisah sekarang. Ayo Anderpati, ikut aku ke Panti Kudus. Kata Aryo Penangsang Senti Kodawo, Kanjeng Adipati Kata Anderpati Soreng Pati, dan Soreng Rono, aku berangkat dulu. Kata Adipati, Cipang Silahkan Kanjeng Adipati Kata Soreng Pati Sesaat kemudian, kuda gagah-gagak Rimang telah berlari ke arah utara menuju Panti Kudus. Di belakangnya berlari kuda yang ditunggangi oleh Anderpati, pandega para prajurit Cipang. Soreng Pati dan Soreng Rono kemudian membawa para prajurit Cipang menuju ke hutan sebelah selatan daerah Tanggul Angin, dan mereka pun telah bersiap untuk bermalam di hutan itu. Perjalanan Aryo Penangsang ke Panti Kudus hanya sekejap. Jarak yang tidak begitu jauh hanya ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ketika kuda hitam gagah Rimang bersama seekor kuda lainnya memasuki regol Panti Kudus, maka beberapa orang santri berlarian menyambutnya. Kedua orang Jipang panolan itu kemudian turun dari kudanya, lalu tali kendali kuda itu diberikan kepada para santri itu. Kanjeng Sunan Kudus berada di tempat. Tanya Aryo Penangsang kepada santri yang berada di dekatnya. Ada, Kanjeng Sunan Kudus saat ini sedang berada di ruang dalam. Kanjeng Adipati, jawab santri itu. Aryo Penangsang bersama Anderpati kemudian mencuci kaki. Lalu keduanya naik ke Pendopo. Sunan Kudus yang mendapat laporan dari seorang santri kalau ada tamu Adipati Jipang bergegas keluar dari ruang dalam menuju Pendopo. Kau Penangsang, kata Sunan Kudus. Aryo Penangsang mencium tangan gurunya. Setelah itu Anderpati pun juga mencium tangan Sunan Kudus. Kau selamat Penangsang, tanya Sunan Kudus. Atas doa restu Bopo Sunan, saya dalam keadaan sehat. Kata Penangsang, duduklah Penangsang. Kata Sunan Kudus mempersilahkan muridnya duduk di Pendopo. Terima kasih Bopo Sunan. Kata Aryo Penangsang, lalu ia pun duduk di Amben berhadapan dengan Sunan Kudus. Disusul oleh Anderpati, duduk di belakangnya. Kau hanya pergi ke sini berdua saja, tanya Sunan Kudus. Iya Bopo Sunan, berdua dengan Derpati. Kata Aryo Penangsang, dan Anderpati pun mengangguk hormat. Kau akan menginap di sini berapa hari, Penangsang. Tanya gurunya. Semalam saja Bopo Sunan, besok siang atau sore, saya akan pulang ke Jipang. Jawab Penangsang. Dulu kau pernah berkata, akan menginap di sini 4-5 malam Penangsang? Kata Sunan Kudus. Iya, tetapi kalau menginap agak lama. Saat ini waktunya kurang tepat. Bopo Sunan. Kata Adipati Jipang. Pembicaraan mereka pun terhenti, karena ada santri yang keluar dari ruang dalam, sambil membawa sebuah kendi yang berisi air. Mereka masih berbincang bertiga. Lalu beberapa saat kemudian, Sunan Kudus pun berkata, Kalian berdua mandi dulu. Sebentar lagi, sudah masuk waktu maghrib. Kita nanti sholat maghrib berjamaah. Iya, Bopo Sunan. Jawab Penangsang. Nanti setelah sholat isya dan makan malam, kita berbincang tentang persoalan kita semua. Kata Sunan Kudus. Baik, Bopo Sunan. Kata Aryo Penangsang. Lalu ia pun bangkit berdiri diikuti oleh Ander Pati. Kemudian mereka berdua berjalan menuju Pakiwan. Perlahan-lahan gelap telah menyelimuti bumi Kudus. Kentongan telah berbunyi, menandakan telah masuk waktu maghrib. Alam menjadi sejuk. Angin pun bertiup perlahan, mengusap tangan para santri yang sedang mengambil air wuzuh. Sunan Kudus yang bertindak sebagai imam, memimpin para santri beserta tamunya Aryo Penangsang dan Ander Pati melakukan sholat berjamaah di Masjid Pesantren Kudus. Ketika gelap semakin pekat, setelah mereka melaksanakan sholat isya, Aryo Penangsang bersama Ander Pati dipersilahkan untuk makan malam. Tak lama setelah mereka selesai makan malam, di ruang dalam terlihat Sunan Kudus sedang duduk. Dihadap oleh muridnya Aryo Penangsang dan pemimpin prajurit Jipang Ander Pati. Dihadapan Sunan Kudus, Aryo Penangsang bercerita tentang peristiwa yang terjadi di pesanggerahan Prawoto yang telah menewaskan Sultan Demak dan Prameswari. Jadi, kau yang mengutus rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto? Tanya Sunan Kudus. Iya, Bopo Sunan. Karena Sunan Prawoto yang telah membunuh Ayahanda Sekar Setulepen. Kata Aryo Penangsang. Sunan Kudus mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu ia pun kemudian bertanya, Kenapa Kanjeng Prameswari juga dibunuh? Prameswari tidak ada sangkut paut dengan hutang nyawa Sunan Prawoto kepadamu. Saya tidak memerintahkan rangkut untuk membunuh Prameswari, Bopo Sunan. Kata Penangsang. Ya, tetapi kenyataannya Kanjeng Prameswari telah terbunuh bersama Sunan Prawoto. Kata gurunya. Iya, Bopo Sunan. Tetapi tidak seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di pesanggerahan Prawoto. Bahkan, gendon yang telah berhasil masuk ke pesanggerahan pun tidak mengetahuinya. Kata Adipati Jipang. Ya, tetapi sekarang semua orang telah mengetahui kalau yang membunuh Sunan Prawoto dan Prameswari adalah kau Penangsang. kata Sunan Prawoto. Kata Sunan Prawoto. Betul, Bopo Sunan. Kata Aryo Penangsang. Korban telah jatuh dan sekarang kau tidak dapat suruh kembali. kata Sunan Prawoto. Kata Sunan Prawoto. Kata Sunan Prawoto. Kata Sunan. Saya tidak akan mundur. Apa boleh buat? Semua akan saya hadapi. Apapun yang akan terjadi. Kata Penangsang. Kata Penangsang. Mendengar perkataan muridnya, Sunan Pudus hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini, Kriwian telah menjadi gerocokan. Sepeninggal Sunan Prawoto. Dan berkenconokah Sultanan Demek menjadi kosong. Dan saya adalah keturunan laki-laki. Dari eyang patah. Kata Aryo Penangsang. Sunan Pudus hanya berdiam diri. Mendengar semua perkataan muridnya. Sekarang masalahnya telah berubah menjadi besar. Masalah sekarang adalah masalah tahta Demek yang kosong. Bagaimanakah pendapat Bobo Sunan? Apakah saya berhak menjadi Sultan Demek? Tanya Penangsang. Ya, Sebaiknya seorang Sultan adalah seorang laki-laki. Kau memang keturunan laki-laki langsung Dari Sultan Patah. Adipati Hati Widjoyo dan Pangeran Hadiri Hanya seorang menantu Sultan Trenggono. Sedangkan anak bungsu Sultan Trenggono, Pangeran Timur masih anak-anak. Apalagi Pangeran Pangiri. Anak dari Sunan Prawoto yang baru berusia lima warso. Kata Sunan Kudus. Adipati Jipang Aryo Penangsang dan pemimpin prajurit Jipang. Ander Pati hanya berdiam diri mendengarkan perkataan dari Sunan Kudus. Bagaimana dengan kerismu Kiyai Setan Kober, Penangsang? Tanya Sunan Kudus. Bobo Sunan, Justru itu yang akan saya tanyakan kepada Bobo Sunan. Apa yang sebaiknya saya lakukan Supaya keris Kiyai Setan Kober dapat kembali kepada aku. Kembali menjadi sifat kandel. Kadipaten Jipang. Jawab Aryo Penangsang. Suasana menjadi hening. Sunan Kudus sedang berpikir keras mempertimbangkan Apa yang sebaiknya dilakukan oleh muridnya Yang telah kehilangan pusakannya Keris Kiyai Setan Kober. Tidak mudah bagi Sunan Kudus Untuk mencarikan jalan keluar Persoalan yang dihadapi muridnya Sekaligus kemenakannya yang disayanginya. Betapa pelik dan rumit Persoalan yang dihadapi Penangsang. Kata Sunan Kudus Di dalam hatinya Menurut perhitunganmu Saat ini kerismu Kiyai Setan Kober Berada di mana Penangsang? Tanya Sunan Kudus Saya tidak tahu Bobo Sunan Keris itu mungkin berada di pesanggerahan Prawoto Kali nyamat Pajang atau mungkin Dibawa oleh salah seorang petinggi demak Mungkin Kipatehwono Salam Atau Kitu Munggongga Jabirowo Kata Penangsang Sunan Kudus pun berpikir Tetapi tetap saja Ia belum menemukan jalan yang terbaik Untuk menemukan keris itu Dan mengembalikannya Kepada Aryo Penangsang Bagaimana Bobo Sunan? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Adipati Jipang Penangsang Ini adalah sebuah permasalahan Yang sangat sulit Aku belum menemukan jalan keluarnya Nanti Akan aku carikan langkah apa Yang sebaiknya kau lakukan Coba tunggulah besok pagi Mudah-mudahan Sudah ada jalan yang terbaik untukmu Jawab Sunan Kudus Iya Bobo Sunan Mudah-mudahan Besok pagi sudah ada petunjuk Dari Bobo Sunan untukku Kata Aryo Penangsang Malam itu Aryo Penangsang Ditemani oleh Ander Pati Masih berbincang dengan Sunan Kudus Sampai wayah sepiwong Lalu Sunan Kudus pun mempersilahkan muridnya Dan pengikutnya untuk beristirahat di kamar belakang Suara cengkerik tanpa henti terus terdengar di malam itu Kadang-kadang diselingi oleh suara burung malam Lalu disusul sayuk-sayuk Terdengar di kejauhan suara tonggongan anjing hutan Di arah utara Di kaki gunung muria Ketika gelap malam perlahan-lahan digantikan oleh terbitnya matahari pagi Saat itu di ruang dalam pesanggerahan Kalinyamak Tiga orang sedang berbincang Untuk mempersiapkan sebuah perjalanan menuju Kudus Semua sudah siap Kiwaseso Tanya pangeran hadiri Kepada pemimpin pengawal pesanggerahan Kalinyamak Sudah pangeran Jawab Kiwaseso Berapa orang pengawal yang akan kau bawa Tanya ratu Kalinyamak Seperti biasa Sepuluh orang pengawal Kanjeng Ratu Kata Kiwaseso Dalam keadaan yang tidak menentu seperti ini Jumlah pengawal supaya ditambah Dua kali lipat Kiwaseso Kata Ratu Kalinyamak Baik Kanjeng Ratu Saya bawa pengawal dua puluh orang Jadi Dengan saya menjadi dua puluh satu orang Semuanya berkuda Kata Kiwaseso Ya Sekarang kau persiapkan para pengawal Secepatnya Kata pangeran hadiri Baik pangeran Saya persiapkan sekarang Kata Kiwaseso Setelah itu Ia kemudian keluar dari ruang dalam Memerintahkan tambahan Sepuluh orang pengawal Yang ikut mengawal perjalanan Pangeran hadiri ke Kudus Pangeran hadiri kemudian Mengambil sebuah bungkusan Yang didalamnya berisi sebuah keris Yang telah menggemparkan Telatah Demak Keris Kiay Setan Kober Mudah-mudahan Kanjeng Sunan Kudus Bisa menyelesaikan persoalan ini Dengan bijaksana Yang bersalah akan dihukum Kata pangeran hadiri Ya Jawab Ratu Kalingyamat pendek Tak lama kemudian Kiwaseso naik ke Pendopo Melaporkan kalau Para pengawal semuanya sudah siap Mengawal perjalanan Pangeran hadiri Dan Ratu Kalingyamat Kepanti Kudus Para pengawal Semuanya sudah siap Pangeran Kata Kiwaseso Ya Kita berangkat sekarang Kata pangeran hadiri Sambil membawa bungkusannya Turun dari Pendopo Di halaman depan 20 orang pengawal Pesanggerahan Kalingyamat Telah berdiri di samping kuda Yang telah siap menempuh Perjalanan ke Kudus Pangeran hadiri kemudian Naik ke punggung kuda Disusul oleh Ratu Kalingyamat Yang juga naik ke punggung kuda Lainnya Setelah itu Kiwaseso dan Para pengawal pesanggerahan Segera naik ke punggung kudanya Masing-masing Pangeran hadiri Pangeran hadiri Lalu menjalankan kudanya Berlari perlahan Diikuti oleh kuda Ratu Kalingyamat Di belakangnya Berlari kuda Yang ditunggangi Kiwaseso Bersama 20 orang pengawal 23 ekor kuda Berlari perlahan Menuju kudus Angin pagi yang segar Mengusap wajah Para pengawal pesanggerahan Kalingyamat Kebukun mengepul Dari kaki-kaki kuda Yang berderap Di jalan Yang menuju Arah tenggara Menuju kudus Sementara itu Di Kraton Demak Adipati Hatiwi Joyo Bersama Empat orang pengikutnya Telah bersiap Akan menuju Ke pesantren Kadilangu Kita berjalan kaki saja Kata Adipati Di Hatiwi Joyo Baik Kanjeng Adipati Kata Pemanahan Aku berangkat dulu Wenang Mulan Jaga Kanjeng Ratu Selama aku berada Di Kadilangu Kata Adipati Pacang Silahkan Kanjeng Adipati Kata Wenang Mulan Sesaat kemudian Mereka berlima Berjalan ke arah selatan Lalu berbelok ke timur Menuju arah Kadilangu Cuaca pagi hari yang cerah Ditambah jarak dari Kraton Ke Kadilangu Yang tidak begitu jauh Membuat perjalanan Kelima orang Pacang itu Berjalan lancar Apakah rakit yang dulu Ada di tepi sungai Tuntang Masih tetap berada di sana Tanya Adipati Hatiwi Joyo Keempat pengikutnya Tidak ada yang menjawab Sudah lama mereka Tidak pernah Bepergian jauh Dan saat ini Mereka semuanya Tidak mengetahui Keadaan di tepi sungai Tuntang Setelah mereka Berjalan beberapa saat Maka tibalah mereka Di tepi barat sungai Tuntang Itu rakitnya Kata pemanahan Sambil carinya Menunjuk ke sebuah rakit Yang tertambat di tepi sungai Lima orang Pacang itu Kemudian berjalan Menuju ke tepi sungai Lalu mereka pun Naik ke atas rakit Rakit ini baru saja dibuat Bambunya masih baru Kata penjawi Ya mungkin para santri Atau penduduk sekitar Kadilangu Yang membuatnya Sebagai ganti rakit yang lama Yang bambunya telah lapuk Kata Juru Martani Lalu ia pun mengambil Sebuah galah bambu Yang berada di atas rakit Lalu ia pun menancapkan ke sungai Lalu mendorong galah itu Ke arah belakang Sehingga rakit pun Bergerak ke depan Beberapa saat kemudian Rakit pun merapat Ketepi sebelah timur Sungai Tuntang Lalu mereka berlima Berjalan melanjutkan Perjalanan Yang tinggal beberapa langkah lagi Kelima orang pajang itu Terus melangkahkan kakinya Dan tak lama kemudian Sampailah mereka diregol Pesantren Kadilangu Mudah-mudahan Kanjeng Sunan Kalijogo Jijak sedang berpergian Kata Adipati Hati Wijoyo Adipati Hati Wijoyo Mengucap salam Dan dari dalam regol pun Terdengar jawaban Setelah itu Dua orang santri Berlari menuju Regol Pesantren Selamat datang Dekat dilangu Kanjeng Adipati Hati Wijoyo Beserta para priakung Dari Kadipaten Pajang Kata salah seorang santri Yang menyambutnya Terima kasih Apakah Kanjeng Sunan Kalijogo Berada di tempat Kata Adipati Jipang Ada Kanjeng Sunan Kalijogo Berada di ruang dalam Silahkan masuk Kata salah seorang santri Katilangu Terima kasih Aku akan ke ruang dalam Kata Adipati Pajang Setelah mencuci kaki Mereka berlima kemudian Naik ke Pendopo Lalu berjalan menuju Ke ruang dalam Sunan Kalijogo Yang telah mendapat laporan Mengenai kedatangan Adipati Hati Wijoyo Dan para pengikutnya Telah menunggu di ruang dalam Ketika para tamu Mengucap salam Maka Sunan Kalijogo Yang sedang duduk di atas tikar Segera menjawab salam mereka Masuklah Hati Wijoyo Kata Sunan Kalijogo Mempersilahkan tamunya Untuk masuk ke ruang dalam Mereka berlima kemudian Bergantian mencium tangan Sunan Kalijogo Lalu mereka duduk di tikar Di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo Kau selamat Kau selamat Hati Wijoyo Kata Sunan Kalijogo Atas doa restu Kanjeng Sunan Kami berlima Dalam keadaan sehat Kata Hati Wijoyo Selain pemanahan dan penjawi Siapakah yang kau ajak Kemari Hati Wijoyo Tanya Kanjeng Sunan Kalijogo Iya kan Jeng Sunan Ini adalah Suto Wijoyo Anak kakang pemanahan Yang sudah saya jadikan Anak angkat Lalu ini adalah kakang juru martani Pengasuh Suto Wijoyo Sejak masih kecil Jawab Adipati Jipang Jadi Suto Wijoyo adalah cicit Dari Ki Agengselo Tanya Sunan Kalijogo Betul kan Jeng Sunan Kata pemanahan Pembicaraan mereka terhenti Ketika seorang santri Masuk ke ruang dalam Sambil membawa air minum Yang berada di dalam Tiga buah kendi Silahkan diminum airnya Hati Wijoyo Diminum pemanahan Kata Sunan Kalijogo Terima kasih kan Jeng Sunan Kata Penjawi Sambil minum air pening Mereka pun berbincang Tentang keadaan Kasultanan Demak Sepeninggal Sunan Prawoto Dulu kau datang terlambat Sampai di pesanggerahan Prawoto Hati Wijoyo Kata Sunan Kalijogo Iya kan Jeng Sunan Jarak dari Prawoto ke Pajang Tidak cukup Ditempuh dalam satu hari Sehingga kami terlambat Dan tidak bisa menghadiri Pemakaman Sunan Prawoto Jawab Adipati Pajang Ya Memang jenazah Sunan Prawoto Sebaiknya langsung dimakamkan Tidak usah menunggu terlalu lama Kata kan Jeng Sunan Iya kan Jeng Sunan Jawab Hati Wijoyo Jeng Sunan Prawoto 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 Terima kasih.